Sungai adalah sumber alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Tak hanya sebagai sumber air untuk manusia dan alam, tapi juga menciptakan ekosistem dan menjadi jalur perdagangan sejak ribuan tahun lalu. Dengan keindahan dan keelokannya, ribuan sungai di dunia melintasi negara dan benua. Sungai Amazon mengalir sepanjang 6.400 km dari pegunungan Andes, Peru, hingga bermuara di Brazil. Sungai Amazon memiliki ekosistem luar biasa, kaya dengan berbagai spesies flora dan fauna liar yang unik. Terima kasih telah menonton! Amazon menjadi rumah lebih dari 2.000 spesies ikan dan 400 amfibi. Yang terkenal adalah ikan piranha, anakonda, katak panah beracun, dan pelut listrik. Terima kasih telah menonton! Sungai Nil, Afrika Beberapa sungai di dunia juga memiliki perantah kecil bagi peradaban manusia di bumi. Seperti sungai Nil di benua Afrika. Sungai terpanjang di dunia ini membentang 6.650 km. Sungai Nil bermuara di laut Mediterania, lalu mengalir ke Etiopia, Mesir, Tanzania, Uganda, Eritrea, Republik Demokrati Kango, Ruanda, Sudan, Sudan Selatan, dan Burundi. Sungai Nil juga dikenal dengan tulang punggung peradaban Mesir kuno karena menyediakan tanah subur dan air untuk pertanian, perikanan, dan transportasi. Selain juga memiliki peran dalam pembangunan piramida untuk mengangkut balok kapur dengan perahu. Sungai Changjang, China Sungai Changjang, China Sejarah Peradaban Tiongkok Mata air sungai Changjang ada di daratan tinggi Tibet yang bermuara di Laut Cina Timur. Sungai Changjang melintasi Qinghai, Tibet, Sichuan, Yuna, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Shanghai. Tak kurang dari 400 juta orang bermukim di sekitar sungai Changjang. Saat ini, Changjang menjadi lokasi dari Bendungan Tiga Ngarai, salah satu proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton! Sungai Mississippi, Amerika Salah satu sungai terpanjang di dunia adalah Mississippi. Sungai yang berada di Amerika ini memiliki panjang 6.275 km. Sungai ini menjadi habitat berbagai satwa liar, selain juga ikon negara Amerika. Sungai Obirtis, Rusia Sungai Obirtis mengalir di Rusia memiliki panjang 5.410 km. Sungai ini membentang dari Siberia Barat yang terdapat padang rumput, daratan, hutan, dan semigurun. Sayang sungai Ob yang pernah menjadi sumber kehidupan penduduk sekitar kini tak lagi menjadi sumber air bersih. Namun begitu, pada musim dingin, sungai ini membeku yang memberikan pemandangan alam yang luar biasa indah. Terima kasih telah menonton! Sungai Kongo, Afrika Sungai Kongo yang terletak di Afrika adalah sungai terdalam di dunia. Dengan kedalaman 700 kaki dan panjang 4.700 km. Sungai Kongo adalah satu-satunya sungai di dunia yang mengaliri air melalui jalur Katolistiwa. Kedalaman sungai terbukti dengan ditemukannya ikan mati selama bertahun-tahun. Selain juga ditemukan lebih dari 300 jenis ikan di bagian terbawah sungai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!